Tim gugus tugas Provinsi Jambi menggelar rapid test kepada anggota tim gugus tugas Batanghari. Rapid test di Batanghari dilakukan mengingat warga yang positif belakangan ini terus meningkat. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Kamis 23 Juli, melaksanakan rapid test massal kepada seluruh tim gugus tugas Batanghari. Pelaksanaan rapid test dilaksanakan di Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Batanghari, tempatnya di kantor BPBD Batanghari. Rapid test ini dilakukan kepada seluruh tim gugus tugas Batanghari, kemudian sejumlah masyarakat Batanghari yang telah dilakukan kontak tracing, dan juga sejumlah jurnalis yang melaksanakan tugas peliputan di Kabupaten Batanghari. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Batanghari, Elvi Yeni menerangkan, rapid test massal ini dilakukan atas dukungan dan bantuan dari tim gugus Provinsi Jambi dengan jumlah sasaran sebanyak 350 orang yang terdiri dari masyarakat desa Muara Jangga, anggota tim gugus tugas, dan sejumlah jurnalis. Sejauh ini hasilnya belum ditemukan yang reaktif. Kita melakukan test ini untuk 350 sasaran. 350 itu sebagian sudah kita laksanakan di desa Muara Jangga, kemudian hari ini sekitar 300 yang akan kita lakukan hari ini, yaitu terdiri dari anggota gugus tugas Kabupaten, kemudian para teman-teman dari Wak Media, kemudian juga teman-teman dari BKK yang melakukan isolasi di Wisma PKK. Sementara itu, anggota tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Oki Permana menerangkan, rapid test massal ini akan dilakukan di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini mengingat berdasarkan hasil penelitian Balut Bangda Provinsi Jambi, angka penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, sehingga test cepat COVID-19 harus dikencarkan di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi sudah menyiapkan 5.000 kit alat rapid test dengan jatah masing-masing kabupaten kota sebanyak 350 kit dan provinsi sebanyak 1.500 kit. Dengan hasil penelitian Balut Bangda, positif rate untuk di Provinsi Jambi ini kan kita masih terharusin. Kalau yang idealnya itu di bawah 5%. Artinya pemeriksaan ini memang harus dibincarkan. Artinya harus ada resistens yang sangat banyak.